Zikir untuk orang mati pertama kali dijalankan, dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah SAW bukan siapa Hadis, hadis suaih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Bayhaqi dan lain-lain dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari RA Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulilmuttaqin Wala'adwana illa'adal zalimin Ashuhadu an la ilaha illallah wa'adamuna shurikalah Wa ashuhadu anna sajidana muhammadan abduhu wa rasuluh Arsulahullahu rahmatan lil'alamin Bashirah wa nadhirah Wa da'iyah ilallah bi'idnihi wa sirajah munira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa tanfariju bihi al-kurabak Wa tuqda bihi al-hawa'iju Wa dunalu bihi al-raga'ib Wa husnul khawatim wa yustasqallamu biwajshihil karim Wa ala'adihi wa shuhbihi adhima'in amma bahu Yang saya merayakan dan saya hormati Para asatir, para alim, para tokoh Jajaran pengurus masjid bagus salam Yang juga saya hormati Para jemaah, komuslimin dan muslimah Yang hadir pada malam ini Dalam acara Tabdil Akbar Dengan tema Meniti jalan kebenaran Di tengah kebingungan umat Artinya apa? Sekarang ini umat itu kebingungan Mengapa kebingungan? Kebingungan macam-macam Ada bingung karena bingung kerja Kena corona Ada bingung yang mungkin Penghasilan menipis Ada Bingung Tapi bukan itu kebingungan Ada yang bingung Ada yang bingung ya Karena urusan agama Mengapa begitu? Umat islam ini sejak awal Disebarkan di Indonesia Dari dulu awal-awal islam disebarkan Itu adalah islam ahlu sunnah wal jemaah Di dalam fikih Malhabnya syafi'i Akidahnya syari Dan orang-orangnya sufi Pengikut torekoh sufi'ah Apalagi di riau Di riau ini ada tokoh-tokoh sufi'ah terkenal Seperti Syekh Abdul Wahab Atau tempat-tempat suluk ya Atau tempat-tempat suluk di daerah kampar Ulama ulama kampar Daerah riau kemudian padang Kemudian sumatera barat Ini tempatnya para ulama Dulu semuanya Semuanya ahlu sunnah wal jemaah Ini Ustaz Al-Nuh Alhamdulillah hadir ya Beliau di karunia 4 Tiga orang anak Terakhir ini suka ngaji ini Nah ini dulu Semuanya ahlu sunnah wal jemaah Kemudian Akhir-akhir ini Kira-kira setelah menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 100 tahun yang lalu Aliran-aliran mulai berkembang di Indonesia Yang namanya salafi atau wahabi masuk ke Indonesia Kemudian syiah masuk pula ke Indonesia Kemudian Aliran-aliran lokal Yang juga tidak benar Berkembang di Indonesia Lama-lama HTI masuk pula ke Indonesia Dan sekarang ini Umat ini gimana tidak bingung Aliran di Indonesia ini Jangan dikira cuma syiah Wahabi Kalau di Riau ini Yang paling besar itu salafi wahabi Itu di Riau Dan di Indonesia Sepertinya gerakan salafi yang agak besar itu di Riau Karena lembaganya paling besar di Riau Dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia Padahal dulu awal-awalnya Ahlus sunnah wal jamaah Awal-awalnya kita ini Bangsa Indonesia ini Ahlus sunnah wal jamaah Belakangan Setelah era kemerdekaan Indonesia merdeka Aliran-aliran yang membingungkan umat ini Tambah banyak Aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan tambah banyak Ada berapa jumlah aliran sesat di Indonesia Tahun 2009 Kira-kira 10 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu Saya mengadakan penelitian di Jawa Timur Aliran-aliran sesat Itu tercatat sekitar 250 macam Itu baru Jawa Timur Kita ini Indonesia punya 34 provinsi Kalau tiap provinsi Ada 200 aliran sesat Kira-kira di negara kita Berapa jumlahnya Ya kira-kira Ya mungkin 3000 atau 5000 lah Jumlah aliran sesat Gimana tidak bingung Karena itu Di tengah kebingungan umat ini Umat Islam harus diberikan pencerahan Mana jalan yang benar Di tengah kebingungan ini Nah Untuk mengetahui ini Di dalam Al-Quran Kita ini setiap kali sholatnya Setiap kali sholat Pasti membaca surat fatihah Karena kalau gak baca surat fatihah Sholatnya gak sah Kecuali kalau dia jadi makmum masbuk Jadi makmum terlambat dari imam Fatihah belum selesai Imamnya sudah rupuk Maka ikut rupuknya imam Kalau gak baca fatihah gasah Setiap kali kita membaca fatihah Kita biasanya membaca Iyakana'buduwa Iyakana'sta'in Hanya kepada engkau kami menyembah Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan Kami Kami ini maksudnya saya dan umat Islam yang lain Hanya kepada engkau kami menyembah Tak menyembah pada yang lain Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan Tak mohon pertolongan pada yang lain Kemudian Ihdinas syiratul mustaqib Tunjukkan kami ke jalan yang lurus Kita ini senantiasa meminta petunjuk ke jalan yang lurus Yang dimaksud kami itu siapa? Saya dan orang lain Apakah itu orang-orang yang kita cintai? Keluarga kita Kerabat kita Sahabat kita Tetangga kita Orang-orang dekat Atau seluruh umat Islam Karenanya ketika kita Membaca Ihdinas syiratul mustaqib Tunjukkan kami ke jalan yang lurus Jangan lupa Hadirkan orang-orang yang kita cintai Dalam kata kami itu Tunjukkan kami Kami itu siapa? Saya Anak-anak saya Anak dan istri saya Kemudian keluarga saya Ini Saudara-saudara saya Siapa yang nakal-nakal Hadirkan dalam doa itu Mengapa? Agar bukan hanya kita Yang dapat hidayah dari Allah Tapi mereka juga dapat hidayah Nah mengapa Kita ini senantiasa memohon Petunjuk kepada Allah Jalan yang lurus Apakah ahlus sunnah ini tidak lurus? Sudah lurus Cuma kita memohon bertahan di jalan itu Dan kalau ada Jalan-jalan ajaran ahlus sunnah Yang belum kita ketahui Kita memohon kepada Allah Agar diberitahu jalan itu Ini jalan yang lurus Jalan yang lurus ini Maksudnya jalan yang benar Nah jalan yang lurus ini apa? Sebagian ulama menafsirkan Jalan yang lurus ini Agama Islam Ya betul lah Agama Islam Sebagian ulama menafsirkan Jalan yang lurus ini Adalah jalan Al-Quran Cuma di dalam ayat berikutnya Dijelaskan Jalan yang lurus itu Bagaimana? Jalan yang lurus itu Jalan yang lurus itu adalah Jalannya orang-orang Yang engkau berikan Kenikmatan kepada mereka Siapa orang-orang Yang diberikan kenikmatan Oleh Allah pada mereka Yaitu para nabi Para nabi Orang-orang syiddiq Orang-orang syiddiq itu Artinya orang-orang yang Selalu membenarkan Ajaran agama Dan pimpinannya adalah Sayyiduna Abu Bakar Asyiddiq Para ulia Dan orang-orang Soleh Orang soleh ini Di bawahnya Para wali Karena orang soleh Belum tentu wali Kalau orang wali Pasti soleh Jadi Minan nabi Wasyiddiq Wasyuhada Orang-orang yang mati syahid Para bejuang Islam Karena orang-orang Yang mati syahid ini Biasanya orang bersih Orang lurus Lalu kemudian Orang-orang soleh Nah Ini artinya siapa? Kalau di dalam Islam Orang-orang Pengikut jalan lurus itu Ya Rasulullah S.A.W Para sohabat Para tabiin Dan ulama Salaf yang soleh Wairil mautubi Aleyhim Bukan Golongan orang Yang dimurkai Oleh Allah Siapa orang Yang dimurkai Yaitu Orang-orang Yahudi Mengapa Orang Yahudi Dimurkai Karena mereka Tahu pada jalan Yang lurus Sementara mereka Meninggalkan jalan itu Dimurkai oleh Allah Waladolim Dan bukan pula Mereka yang tersesat Siapa yang tersesat? Yang tersesat Itu orang-orang Kristen Mengapa Mereka menginginkan Jalan kebaikan Tapi mereka Tersesat jalan Nah Orang-orang Islam Juga begitu Kalau ada orang Islam Sudah tahu Jalan yang lurus Sudah ditampaikan Dalil Tapi dia tidak Mau Berarti dia Maktub Sama dengan Orang Yahudi Dimurkai oleh Allah Atau ada Orang-orang Islam Ingin meniti Jalan yang lurus Tapi tersesat jalan Mengapa Tersesat jalan Mungkin dia Salah belajar Salah buru Maka berarti Dia termasuk Waladolim Nah Kata para ulama Yang dimaksud Dengan jalan yang lurus Jalannya orang-orang Yang diberikan Kenikmatan oleh Allah Itu jalan Para nabi Orang-orang Siddiqin Para syuhada Dan orang-orang Soleh Ini adalah Jalannya Ahlus Sunnah Jadi jalan-jalan Ahlus Sunnah Waljamaah Bukan jalan Golongan yang lain Mengapa Jalannya Ahlus Sunnah Waljamaah Karena Jalannya Ahlus Sunnah Waljamaah Ini Selalu Memiliki Dasar Dari Al-Quran Dari nabi Dari para Sohabat Dari ulama Salaf Dari orang-orang Soleh Ini ajaran Ahlus Sunnah Waljamaah Kalau kelompok Di luar Ahlus Sunnah Waljamaah Itu hanya numpang nama Apa numpang nama Mereka namanya Bikin nama Salafi Salafi itu artinya apa Salafi katanya Pengikut orang Salaf dulu Generasi Salaf Generasi Sohabat Tabiin 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 Tiga generasi awal Dalam Islam Kata mereka Tapi ketika Ajaran mereka Kita uji Kebenarannya Kita teliti Ternyata Tidak sesuai Dengan ajaran Salaf Mereka hanya Ngaku-ngaku Karena mereka Orang-orang wahabi Yang ngaku Salafi Kita katakan Mereka bukan Salafi yang dulu Tapi mereka Salafi versi Indonesia Yaitu Orang-orang Yang salah Fikir Itu salafi Namanya Mikirnya salah Betul Jadi salah mikir Mereka ini Mengapa Salah mikir Tidak sesuai Dengan ajaran Salaf Tidak sesuai Kalau ajaran Kita ini Sesuai dengan Ajaran Salaf Mana yang Tidak sesuai Ini biasanya Umat Islam Di Indonesia Ini salah satu Contoh Salah satu Contoh Umat Islam Ini sejak Dulu Di Indonesia Kalau ada Orang meninggal Dunia Dibacakan Tahlil Lalu ada Bagi-bagi Kenduri Begitu orang Wahabi Datang Apa kata mereka Tahlil Bida'ah Sesat Gak ada Gunanya Kenduri Juga Gak ada Gunanya Tahun 2018 Saya belum Diunjang Ke Pekanbaru Waktu itu Saya ke Pekanbaru Ini Baru 2019 Padahal Kemedan Sudah sejak 2013 Kemedan Kalau ke Aceh 2015 Saya kalau Naik pesawat Lewat di atasnya Pekanbaru Saya mikir-mikir Ini orang Pekanbaru Kok gak ada Yang kenal Saya ingin datang Saya ingin datang Nanti pesawatnya Barangkali Mau saya ajak Turun disini Tapi gak ada Yang kenal Waktu itu Baru 2019 Datang Kesini 2018 Saya diundang Salah satu tempat Di Aceh Acara Tabriil Akbar Acaranya Di halaman Sound Sistemnya Besar Menghadap Kampung Sebelah Saya diminta Ceramah Mulai jam 10 malam Sampai jam 1 Saya tanya Ini kenapa Sound Sistemnya Menghadap Kesana Pak Yai Itu kampungnya Wahabi Pak Yai Diundang Untuk mereka Dan mereka Sudah jam Segini Jam 9 Pasti Sudah di rumah Dan mereka Gak bisa tidur Karena sound Sistemnya Besar Memang Dicarikan Yang super Lalu mereka Tanya Saya mau bahas Apa Sistemnya Tanya Jawa Pak Yai Kata Kata orang Wahabi Tahlil Itu Gak ada Dalilnya Tahlil Gimana Bacaan Tahlil Kok bisa Tahlil Gak ada Dalilnya Minta Berapa Dalilnya Kata orang Jawa Jaluk Piro Kata orang Jawa Ada yang Dari Jawa Ada ya Di pekan ini Banyak Orang Jawa Saya kira Cuma Saya sendiri Dari Jawa Gak taunya Setiap Ke meskid Meskid Kadang Nyapa Saya Dengan Bahasa Jawa Loh Kok dari Jawa Tahlil Tahlil Ini Minta Berapa Dalilnya Jangan Dikira Tahlil Itu Gak ada Dalilnya Walaupun Dibidahkan Oleh Orang Orang Wahabi Tahlil Ini Mendoakan Orang Mati Mendoakan Orang Mati Ini Anjuran Al-Quran Imam Nawawi Dalam Kitab Kuryadus Salihin Menulis Sebab Berjudul Anjuran Mendoakan Orang Mati Dalil Yang Disampaikan Imam Nawawi Allah Ta'ala Berfirman Orang Orang Yang Datang Sesudah Mereka Orang Orang Yang Hidup Setelah Pendahulunya Meninggal Dunia Maka Mereka Berkata Rabbana Firlana Wahai Tuhan Kami Ampunilah Kami Dan Saudara Saudara Kami Yang Telah Mendahului Kami Membawa Iman Dalam Ayat Ini Allah Memuji Orang Orang Yang Suka Mendoakan Orang Mati Orang Mendahului Artinya Mati Duluan Berarti Kalau Begitu Mendoakan Orang Mati Perbuatan Terpuji Berarti Kalau Begitu Mendoakan Orang Mati Hukumnya Dianjurkan Hukumnya Sunnah Mengapa Dipuji Dalam Al-Quran Ada Wahhabi Tanya Apa Tidak Cukup Mendoakan Orang Mati Dengan Solat Janazah Tidak Cukup Mengapa Tidak Cukup Orang Itu Kalau Banyak Dosanya Kadang Solat Janazah Tidak Cukup Tidak 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 Lagi Di Dalam Ayat Ini Menggunakan Lafat Yakuluna Yakuluna Ini Kata Anana Pondok Disebut Dengan Fiilmudore Fiilmudore Itu Artinya Memberi Makna Yakuluna Ini Memberi Makna Istimror Tajantudi Terus Menerus Dan Selalu Kita Lakukan Artinya Apa Sepirip Mendoakan Orang Mati Motivasinya Terus Menerus Dan Selalu Kita Lakukan Sampai Kita Juga Mati Jadi Mendoakan Orang Mati Sampai Mati Loh Itu Kan Mendoakan Tahlil Ini Kan Tidak Hanya Mendoakan Baca Zikir Zikir Itu Termasuk Doa Jangan Dikira Zikir Itu Bukan Doa Zikir Itu Doa Doa Karnanya Di Dalam Riwayat Bukhari Suhaib Muslim Kitab Kitab Hadith Banyak Penjelasan Kalau Zikir Zikir Itu Doa Cuma Banyak Riwayat Apa Pernah Membaca Zikir Untuk Orang Mati Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Bilang Gak Pernah Jangan Dikira Zikir Untuk Orang Mati Ini Pertama Kali Dilakukan Oleh Ulama Riau Bukan Oleh Ulama Padang Bukan Oleh Buya Dari Sumatera Barat Bukan Oleh Abu Dari Aceh Bukan Oleh Kiai Dari Jawa Bukan Dari Mana Zikir Untuk Orang Mati Pertama Kali Dijalankan Dilakukan Oleh Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Bukan Siapa Hadith Hadith Suhaib Riwayat Imam Ahmad Riwayat Imam Al-Bayhaq Dan Lain-lain Dari Jabir Bin Abdullah Al-Ansari Radiyallahu Ad Jabir Berkata Kami pergi Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Menuju Kediaman Suhabat Sa'ad Bin Mu'ad Pada Hari Ia Meninggal Dunia Ada Suhabat Meninggal Rasulullah Disertai Para Suhabat Taziah Setelah Rasulullah Mensholatkan Janazahnya Lalu Janazah itu Dimakamkan Lalu Makamnya Ditutup Rata Dengan Tanah Rasulullah Tidak Langsung Pulang Apa Yang Beliau Lakukan Rasulullah Masih Duduk Di Atas Atau Di Samping Kuburannya Setelah Duduk Apa Yang Beliau Lakukan Fakal Subhanallah Tawilan Lalu Rasulullah Membaca Subhanallah Dalam Waktu Yang Lama Subhanallah 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 Lama Fasabahna Ma'ahu Para Sohabat Juga Baca Subhanallah Dalam Waktu Yang Lama Lalu Rasulullah Baca Allahu Akbar Lama Fakabarnamahu Para Sohabat Juga Baca Allahu Akbar Dalam Satu Riwayat Rasulullah Baca La Ilah Illallah Para Sohabat Baca Lama Lama Falaman Surafa Setelah Rasulullah Berhenti Baca Zikir Qilalah Sebagian Sohabat Bertanya Ma Laka Ya Rasulullah Ma Laka Ya Rasulullah Tusab Bih Fat Kampir Rasulullah Ada Apa Engkau Tadi Baca Subhanallah Lalu Baca Allahu Akbar Engkau Seperti Biasanya Apa Jawaban Rasulullah Rasulullah Menjawab Laka Laka Tabayaka Ala Hadha Al-Abdis Salih Qabruhu Hamba Allah Yang soleh Ini Tadi Benar-benar Dijepit Oleh Kuburannya Orang Soleh Ini Tadi Dihimpit Oleh Kuburannya Ada Orang Soleh Dihimpit Kuburan Kira-kira Yang gak Soleh Bagaimana Kira-kira Ini Orang Soleh Kata Para Ulama Ini Hadis Tentang Dunia Alam Kubur Yang Mengerikan Karenanya Hadis Ini Oleh Para Ulama Ditulis Dalam Kitab-kitab Tentang Zuhud Gak Cinta Dunia Mengapa Ini Ngeri Sekali Hadis Ini Mengapa Ini Yang Meninggal Orang Soleh Yang Bersaksi Bahwa Beliau Orang Soleh Rasulullah Kalau Yang Bersaksi Kita Ya Ya Mungkin Ya Mungkin Karena Agak Enak Biasanya Di Indonesia Ya Entah Disini Sama Orang Kalau Sudah Solat Jenazah Mau Berangkat Kan Ada Persaksian Nah Ustaz Para Jamaah Ini Almarhum Orang Baik Apa Enggak Kan Begitu Biasanya Orang Itu Lihat Kalau Orang Memang Agak Baik Suaranya Nyarik Baik Tapi Kalau Orang Tetangga Biasanya Kan Tau Kan Ini Agak Nakal Gak Jelas Suaranya Ini Almarhum Ini Baik Enggak Jelas Suaranya Mengapa Mau Bilang Baik Kayaknya Agak Baik Tapi Bilang Enggak Baik Enggak Enak Keluarganya Akhirnya Agak Jelas Jadi Sulit Diperjaya Kalau Kita Yang Bersaksi Kalau Rasulullah Yang Bersaksi Siapa Yang Meragukan Dan Ini Yang Mensholatkan Jenazahnya Juga Rasulullah Kalau Rasulullah Yang Mensholatkan Pasti Pasti Dijabah Diterima Ini Luar Biasa Dan Ini Sohabat Sa'ad Bin Mu'ad Ini Yang Meninggal Beliau Ini Meninggal Karena Pada Waktu Perang Bani Kuroidoh Kena Senjata Musuh Luka-luka Pulang Dari Peperangan Jadi Habis Perang Dia Pulang Kemudian Setelah Beberapa Waktu Beliau Meninggal Makanya Bukan Mati Syahid Karena Meninggalnya Setelah Selesai Perang Ini Meninggalnya Bekas Perang Dan Ketika Beliau Ini Meninggal Sa'ad Bin Mu'ad Ini Meninggal Rasulullah S.A.W. Bersabda Arash Bergoncang Karena Meninggalnya Sa'ad Mengapa Arash Bergoncang Arash Ini Merasa Senang Menyembut Menyambut Datangnya Erruhnya Sa'ad Erruhnya Disenangi Arash Erruhnya Sudah Disenangi Arash Orangnya Orang Soleh Yang Mensholatkan Janazahnya Pula Rasulullah Ini Masih Dihimpit Oleh Alam Kubur Untuk Melepasnya Dari Himpitan Alam Kubur Rasulullah Bersama Para Sohabat Perlu Baca-baca Zikir Dalam Waktu Yang Lama Karenanya Rasulullah Baca Zikir Dalam Waktu Yang Lama Hatta Far Rajallahu An Hingga Allah Melepaskannya Dari Himpitan Kubur Nah Berdasarkan Hadis Ini Kata Para Ulama Zikir Yang Kita Baca Untuk Orang Mati Itu Bermanfaat Berarti Berarti Tahlil Yang Kita Baca Untuk Orang Mati Itu Bermanfaat Jangan Dikira Gak Bermanfaat Inilah Yang Mati Orang Soleh Masih Perlu Bantuan Zikir Kira Kira Kita Perlu Baga Perlu Kalau Kita Ini Bukan Perlu Tapi Wajib Kalau Kita Ini Kalau Gak Dapat Bantuannya Ya Habislah Kita Ini Kita Ini Bukan Orang Soleh Mungkin Ya Tau Kalau Sampean Kalau Saya Sendiri Gak Merasa Orang Soleh Walaupun Orang Setiap Jumpa Pak Kiyai Sampean Ini Orang Soleh Saya Ketawa Saya Ini Akhir Zaman Kayak Saya Diagap Orang Soleh Berarti Masih Ada Yang Lebih Nakal Dari Saya Jadi Sangat Perlu Tahlil Itu WC Sangat Perlu Orang Soleh Aja Perlu Apalagi Orang Seperti Kita Karnanya Tahlil Itu Sebenarnya Yang Baik Dibaca Di Kukuran Setelah Talkin Baca Tahlil Bareng Bareng Di Situ Mengapa Kalau Dia Dijepit Oleh Alam Kubur Biar Tidak Lama Lama Biar Tidak Lama Lama Cuma Biasanya Kita Ini Kalau ada Keluarga Meninggal Ada Tetangga Sejak Pagi Kan Sudah Nungguin Lalu Lalu Biasanya Pemakaman Kalau Di Daerah Saya Jam Tujuh Jam Delapan Setelah Itu Pergi Kesawah Mencari Rumput Ada Yang Kerja Ke Pasar Kemana Mana Akhirnya Bagaimana Tahlilnya Dibaca Bareng Bareng Bakta Maghrib Setelah Maghrib Kadang Setelah Isya Kalau Dia Dikubur Jam Delapan Nanti Tahlilnya Jam Tujuh Itu Nunggu Bantuan Berapa Lama Satu Hari Wah Gak Ada Bantuan Zikir Dibiarkan Nah Ini Artinya Apa Jangan Dikira Tahlil Itu Gak Ada Dalilnya Banyak Dalilnya Ini Tahlil Jadi Nah Artinya Apa Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Selalu Memiliki Dalil Dalil Yang Ku Dari Mana Dalilnya Ya Al Quran Hadis Amaliyah Para Sohabat Orang Orang Soleh Para Ulama Salaf Yang Soleh Dan Para Awliya Ada Semua Dalilnya Jangan Dikira Gak Ada Dalil Apa Saja Itu Ada Dalil Kita Ini Yang Penting Istiqamah Istiqamah Itu Artinya Apa Istiqamah Itu Sama Dengan Mustaqim Jalan Yang Lurus Kita Ini Gak Usah Tolak Tolak Sudah Pokoknya Amalan Amalan Yang Kita Para Ulama Dulu Kita Ikuti Kalau Ada Kelompok Yang Baru Baru Bilang Ini Sesat Gada Dalil Anggap Saja Itu Radio Usah Segera Pindah Ada Radio Wahhabi Di Pekanbaru Banyak Jangan Didengar Itu Radio Rusah Barang Rusah Ini Kalau Didengarkan Gak Enak Kamu Kalau Dengarkan HP Rusah HP Itu Kalau Rusah Suaranya Serak Serak Ketelinga Menyakitkan Tapi Kalau Ajaran Yang Rusah Itu Bukan Ketelinga Tetapi Hati Kita Menjadi Kotor Hati Kita Menjadi Rusah Ajaran Di Luar Ahlus Sunnah Waljamah Itu Racun Yang Merusak Hati Dan Itu Lebih dahsyat Daripada COVID-19 Mengapa Kalau COVID-19 Bisa Isolasi Mandiri Tapi Kalau Ini Orang Terpapar Virus Wahabi Terpapar Virus Aliran Sesat Isolasi Mandiri Tambah Ditatengin Sama Teman-temannya Tambah Tebal Virusnya Itu Tambah Bahaya Virusnya Kalau COVID-19 Ini Obatnya Sudah Ada Entah Apa Yang penting Orang Belum Waktunya Mati Ada Ya Kalau Sudah Waktunya Mati Walaupun Tidak Ada COVID-19 Ya Mati Ini Pentingnya Kita Kita Ini Pentingnya Meniti Jalan Kebenaran Di Tengah Kebingungan Umat Jalan Kebenaran Itu Jalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Apa Ciri-cirinya Ahlus Sunnah Kalau Ada Orang Mati Baca Tah Lim Setelah Dikuburkan Dibacakan Tal Tal Kin Nanti Ada Kendu Kenduri Kalau Solat Subuh Baca Kunot Habis Solat Berjamaah Zikirnya Dibacanya Nyaring Bacanya Juga Berjamaah Berjamaah Itu Ciri-ciri Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jangan Ditinggalkan Itu Saya Senang Tadi Karena Habis Solat Ternyata Baca Zikirnya Nyaring Ini Berarti Benar-benar Babu Salam Apa Babu Salam Itu Pintu Keselamatan Amin Allahumma Karena Ahlus Sunnah Ini Dan Ustadz-ustad Yang Bukan Ahlus Sunnah Jangan Diundang Kesini Mengapa Agar Babu Salam Tidak Berubah Asalnya Babu Salam Pintu Keselamatan Nanti Berganti Babu Jahe Pintu Neraka Jahe Na'udzubillah Min Zalik Kita Harus Sepakat Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Tadi Dari Panitia Masjid Katanya Ceramahnya 30 Menit Karena Ini Sudah 30 Menit Lebih 5 Menit Saya Gak Pakai Lama Setelah Ini Kalau Ingin Lama Kasih Pertanyaan Yang Banyak Terserah Sampai Jam 12 Gak Apa Yang Penting Ini Terserah Apa Jahe Ma'ah Kuat Atau Saya Kuat Siapa Yang Capek Duluan Nanti Berhenti Bareng Bareng Kita Ini Mudah Sepakat Kita Bisa Join Masalah Ini Gak Repot Waktu Saya Kembalikan Kepada Panitia Ini Ada Ustadz Alnov Panitia Masjid Untuk Membacakan Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Atau Mungkin Pertanyaan Secara Langsung Wallahul Wafiq Ila Akwam Ibarik Saya Kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh